Dari beberapa bukti ini juga bisa menjelaskan, sesungguhnya yang membangun jalur sutra versi laut itu bukan orang-orang India atau Cina, tapi justru orang-orang Nusantara yang telah menghubungkan kebudayaan mereka berdua, tetapi keberadaan mereka di sana terlambat jika dibanding para pelayar dari Nusantara yang memiliki kapal dan sistem navigasi yang lebih baik. Yang artinya sebelum bangsa Arab mulai berlayar, bangsa Melayu sudah berlayar sampai ke negeri Arab. Yaitu ketika adanya hubungan dagang antara India dan Cina yang melalui Selat Malaka dan dari singilah kemudian bermunculan kerajaan Hindu. Kebudayaan Nusantara disebut-sebut muncul karena adanya pedagangan antara India dan Cina. Namun jika kita menelah pada kenyataannya, orang Cina sendiri tidak memiliki semangat bahari yang memadai. Mereka baru bisa membuat kapal yang bisa melayari samudera baru sekitar abad ke-10 saat zaman dinasti Sung. Ungkapan dan naik moyang kita seorang pelaut merupakan sebuah rentetan sejarah panjang yang bermula dari kegigihan bangsa kita dalam mengamati dan mengenali lautan yang luas. Arci pelago kita juga membuktikan bahwa garis pantai kita merupakan yang terpanjang di dunia dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia yang membentang sepanjang kurang lebih 81 ribu kilometer. Pada beberapa daerah di Indonesia, terdapat cerita-cerita kuno yang mengkisahkan bahwa negeri ini pernah berjaya dan memiliki kekuatan maritim yang tangguh serta kehebatan para pelaut kita pada masa lalu. Sejarah menceritakan bahwa Nusantara memasuki zaman keemasan di era awal kerajaan Kutai yaitu ketika adanya hubungan dagang antara India dan Cina yang melalui Selat Malaka dan dari singilah kemudian bermunculan kerajaan Hindu. Kebudayaan Nusantara disebut-sebut muncul karena adanya perdagangan antara India dan Cina. Namun jika kita menelah pada kenyataannya, orang Cina sendiri tidak memiliki semangat bahari yang memadai. Mereka baru bisa membuat kapal yang bisa melayari samudera baru sekitar abad ke-10 saat zaman dinasti Sung. Sebelum itu mereka hanya berlayar di sungai atau berlayar di pesisir dengan kapal-kapal yang sederhana. Sementara India pada masa lalu lebih berorientasi pada kebudayaan darat. Bisa dibilang mereka adalah orang-orang yang sangat takut pada laut. Bagi tradisi orang India, laut adalah wilayah yang sebaiknya dihindari karena mereka berpikir bahwa puncak gunung sebagai tempat para dewa dan semakin tinggi mereka berada, maka semakin dekat mereka kepada kebajikan. Sehingga laut sebagai tempat rendah dari dataran dikaitkan dengan dunia bawah sebagai sumber dari hal-hal buruk dan negatif. Dari tradisi ini juga menjadi cerminan bahwa mereka bukan cerminan pelaut seperti orang-orang di Nusantara. Dari kesimpulan ini sebenarnya kebudayaan Nusantara itu tidak muncul karena adanya perdagangan antara India dan Cina, tapi dikarenakan semangat bahari orang-orang Nusantara yang menghubungkan antara India dan Cina. Ini juga disupport oleh Prof. Oliver Walter dalam bukunya berjudul Kemaharajaan Maritim Sriwijaya yang mengatakan bahwa India dan Cina memiliki sedikit tradisi tentang berlayar. Kapal-kapal mereka hanya digunakan untuk penyusuri pantai dan sungai. Dalam buku ini juga diceritakan dalam hubungan perdagangan melalui laut antara Indonesia ke Cina, juga antara Cina ke India Selatan, serta Persia pada abad ke-5 sampai abad ke-7. Buku ini mengindikasikan juga bahwa bangsa Cina hanya mengenal pengiriman barang oleh orang-orang dari Nusantara. Pada masa dinasti Han pada abad ke-2 di Cina, diceritakan bahwa orang-orang Jawa sudah terbiasa untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Cina. Sementara di era dinasti Song pada awal abad ke-10 sampai ke-13, kapal-kapal Jung Cina baru berkembang karena terinspirasi dari kapal-kapal Austronesia atau Nusantara yang telah berdagang ke Cina. Dalam catatan Kunlun and Kunlun Slaves as Buddhists in the Eyes of the Tang Chinese tentang kapal dagang berukuran besar dari Nusantara yang berlabuh di pelabuhan Cina dengan empat layar sudah dicatat sejak dinasti Han. Dalam buku yang diberi judul Hal-hal aneh dari Selatan, disebutkan bahwa orang-orang dari Selatan itu diberi nama orang-orang Kunlun Po, artinya kapal dari orang Kunlun berkulit gelap yang datang ke Cina dengan kapal yang sangat modern. Kapal layarnya bisa diputar-putar dan kapal kayunya yang sangat kuat yang merupakan kayu jati yang tak lain adalah endemik dari Jawa. Kapal-kapal ini juga biasanya dimanfaatkan para peziarah Buddha untuk melakukan perjalanan pulang pergi Cina ke India dan Sri Lanka. Di Sri Lanka ada legenda tentang orang-orang suku naga yang berlayar dengan perahu bercadik satu. Di India sendiri terdapat area bernama Nagaland dan orang-orangnya disebut sebagai orang naga. Orang naga ini hidup di timur laut India menyebar ke perbatasan barat laut Myanmar. Jika dilihat letak geografisnya, suku naga adalah suku yang tinggal di atas pegunungan. Jadi budaya mereka bukan budaya maritim. Dari sini juga disimpulkan bahwa pelayar suku naga bukan dari India. Merupakan para pelayar dari Nusantara. Dari beberapa bukti ini juga bisa menjelaskan sesungguhnya yang membangun jalur sutra versi laut itu bukan orang-orang India atau Cina tapi justru orang-orang Nusantara yang telah menghubungkan kebudayaan mereka berdua. Walaupun pada akhirnya Nusantara menyerap tradisi spiritual dari India dan awal budaya pecinaan juga pelan secara tidak langsung mulai menyebar di Nusantara. Bukti Nusantara sebagai jalur sutra juga disupport oleh James Hornel seorang etnografis dari Inggris yang mengatakan bahwa orang Austronesia atau dari Nusantara sudah berkeliaran dan membangun koloni di Sri Lanka dan India 500 tahun sebelum masehi. Jejak-jejak mereka ditemukan dalam bentuk lukisan-lukisan kapal bercadik dan kepercayaan orang-orang Sri Lanka tentang keberadaan suku naga di masa lampau. George F. Horani seorang ahli sejarah daratan Arab dalam bukunya Arab Sifaring mengatakan orang-orang Arab sudah mengarungi lautan-lautan di sekitar India sejak sebelum masehi. Tetapi keberadaan mereka disana terlambat jika dibanding para pelayar dari Nusantara yang memiliki kapal dan sistem navigasi yang lebih baik. Yang artinya sebelum bangsa Arab mulai berlayar, bangsa Melayu sudah berlayar sampai ke negeri Arab. Horani menyebutkan bahwa bentuk kapal layar orang Nusantara adalah bentuk kapal layar yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Kapal layar yang bisa diputar haluannya bisa dinaik turunkan dengan sangat fleksibel. Kapal-kapal bentukan Nusantara inilah yang mempengaruhi bentuk-bentuk kapal di India. Karena letak India merupakan pertemuan antara para pelaut Persia, Arab, Yaman, Mesir, Mesopotamia, beberapa negara Afrika, dan sebagainya, menurut buku dari George F. Horani dari Alap Sifering, Linda Noren Safar, dalam bukunya Maritim Southeast Asia to 1500 dan Paul Johnstone, dalam bukunya The Seacraft of Prehistory menyepakati bahwa kapal layar Nusantara itu diadopsi oleh seluruh negara Eropa dan dunia dari awal abad Masehi hingga abad ke-12 Masehi. Bukti ini semakin menguatkan bahwa Nusantara lah yang menciptakan jalur sutra bukan bangsa Cina. Robert Dick Reed dalam bukunya Penjelajah Bahari menyebutkan tentang misteri sebaran tanaman-tanaman dari seluruh dunia. Ia menjelaskan bahwa tanaman termasuk jagung dan ubi jalar tidak akan tersebar seperti yang terlihat sekarang tanpa adanya intervensi dari para pelaut Nusantara di masa lampau. Ada sebuah catatan di Mesir 2000 tahun sebelum Masehi bahwa orang-orang Mesir kuno mendapatkan beberapa komoditas diantaranya seperti cengkeh, cendana, emas, dan sebagainya yang didapat dari sebuah negeri yang masih tidak diketahui. Giorgio Busselati dan Marilyn Kelly Busselati dari UCLA Quetson Institute of Archaeology menemukan bahwa di Mesopotamia ada sebuah kendi kuno yang didalamnya terdapat fosil cengkeh. Cengkeh sendiri adalah tanaman khas Nusantara yang merupakan endemik Maluku. Tentunya pada masa lalu hanya tumbuh di negeri kita sebelum kemudian tersebar. Dari sini muncul dua kemungkinan. Apakah orang Mesopotamia yang datang ke Nusantara atau orang Nusantara yang datang ke sana? Jika melihat sejarah orang Mesopotamia yang dikenal tidak memiliki budaya maritim atau pelairan bahari, maka dipastikan orang-orang Nusantara yang datang ke sana. Cengkeh dari Nusantara juga terdapat pada mumifikasi Viraun Ramses II. Tentunya tak hanya cengkeh, kapur barus yang merupakan butiran yang didapat dari pohon endemik asli Sumatera ini tentunya ikut terselip dalam daftar bahan untuk proses pengawetan jenazah alias mumifikasi di Mesir. Dalam tradisi Islam sendiri, Nabi Muhammad dalam hadisnya meminta umatnya untuk menggunakan kapur barus pada bilasan terakhir saat memandikan jenazah. Artinya, kapur barus dari Nusantara sudah sampai pada masa kurun, masa Nabi Muhammad, bahkan jauh sebelumnya. Karena kejayaan kapur barus atau kamper di masa lalu, di Sumatera juga ada kota pelabuhan barus. Di sini juga ditemukan prasasi lobutua, tempat penggalian arkeologis yang telah menemukan pinggan, piring, cawan, gelas, dan lain-lain dari masa perdagangan dulu. Kota barus pada masa lalu merupakan pelabuhan kota tertua dan merupakan kota nomor satu perkumpulan orang-orang pedagang asing, seperti yang diucapkan oleh Boru Manulang, seorang warga barus. Sedangkan, menurut Ailet Gilboa, arkeolog dari University of Haifa, dalam penelitian lain yang dipublikasikan di Britannica, memperkirakan bahwa rempah-rempah dari Asia juga tiba di Yunani pada zaman besi berdasarkan dokumentasi yang dipaparkan sejarawan masa Yunani kuno Herodotus. Diperkirakan rempah-rempah ini dibawa melalui rute perdagangan Asia Selatan ke Timur Tengah yang keberadaannya diperkirakan sudah ada di dataran Mesopotamia sekitar 1720 sebelum masehi. Selain tumbuh-tumbuhan asli Nusantara dan rempah yang disebarkan di negara-negara lain, nenek moyang kita yang berlahir sampai Afrika juga diduga membawa ikan asli dari perairan di benua ini dengan ditemukannya ikan asli Afrika yang bernama Mozambique Tilapia oleh Iwan Delauk yang dikenal dengan Pak Mujair pada tahun 1939 di area Jember ikan Tilapia asal Afrika ini pun kemudian dibudidayakan hingga berkembang biak sampai saat ini dan orang menyebutnya dengan nama Mujair. Ikan ini tidak mungkin ada dan ditemukan di wilayah Indonesia saat ini jika tidak pernah dibawa oleh para pelaut Nusantara dari benua Afrika. Ada sebuah fakta yang tidak terbantahkan yaitu Alfonso de Albert Cuercki melakukan pelahiran pada tahun 1511. Alfonso de Albert Cuercki mendapatkan sebuah peta dari seorang mualim Jawa yang juga menampilkan bagian dari benua Amerika. Sedikit orang yang mengetahui kalau ia pernah menulis surat pada rajanya yaitu Raja Manual I pada bulan April 1512 yang isinya adalah peta besar seorang mualim Jawa yang bersih Tanjung Harapan Portugal Tanah Brazil Laut Merah Laut Persia Kepulauan Cengkeh Navigasi Orang Cina dan Gor dengan garis ram dan ruter langsung yang bisa ditempuh oleh kapal dan dataran gigir atau hinterland dan bagaimana kerajaan berbatasan satu sama lain. Para pelaut Portugis ini juga ketika sampai ke Tanjung Harapan Afrika Selatan mereka terkejut karena mereka menemukan banyak sekali orang-orang berkulit coklat yang ternyata adalah orang Jawa. Kemudian ketika pelaut-pelaut Portugis ini sampai ke Nusantara mereka melihat banyak kapal-kapal seperti Jung Jawa yang pernah ditemukan di Tanjung Harapan. Robert Tikrit berani menyebut bahwa ada kemungkinan indikasi kuat bahwa pelahiran orang Indonesia sampai ke menurut Amerika. Fakta bahwa Hawaii dalam salah satu teori menyebutkan bahwa Hawaii itu adalah Jawai atau sering disebut sebagai Jawa Kecil. Dalam beberapa pengajaan misalkan Jose jadi Jose orang-orang Hawaii juga memiliki postur tubuh yang identik dengan orang-orang Jawa. Pengaruh dan anak moyang Nusantara juga sampai di Madagaskar. Dalam penelitian yang dimuat dalam Jurnal Proceding of the Royal Society pada 21 Maret 2012 ahli biologi molekuler Universitas Mesislandia baru Meraih Cox memimpin penelitian untuk menganalisis DNA mitokondria yang diturunkan lewat ibu dari 2745 orang Indonesia yang berasal dari 12 kepulauan dengan 266 orang dari 3 etnis Madagaskar atau Malagasy yaitu etnis Mikea Vezo dan Andriana Merina. Menurut Cox seperti dikutip di Australia pada 21 Maret 2012 hasil riset tersebut menyimpulkan bahwa sekiranya 30 orang perempuan Indonesia menjadi pendiri dari koloni Madagaskar 1200 tahun silam. Dalam buku yang ditulis Robert Tikrit Penjelajah Bahari pada 2008 ia menemukan ada banyak kesamaan setelah ditulis Suri baru diketahui bahwa bukan hanya bahasa Madagaskar yang sama dengan beberapa wilayah di Indonesia Antara tapi ada hal lain seperti misalnya alat musik yang semacam kolintang lalu ada rumah orang Madagaskar yang mirip sekali dengan rumah Joglo Sisa kejayaan maritim di Nusantara juga ada di Makassar dimana pada tahun 1700an pelaut pugis ini berlayar ke Australia dan mereka berniaga dengan suku Aborigin mereka pernah mencari teripang untuk dijual di Nusantara hal ini dibuktikan dengan adanya karya seni orang Aborigin berupa lukisan orang Makassar di perahu dan familiarnya kata Makassar sebagai bangsa suku Makassar namun hubungan ini retak ketika tahun 1900an Australia diduduki Inggris karena setiap kapal orang Makassar yang ingin berlabuh dimintai pajak untuk cerita lengkapnya juga kalian bisa menyimak di vlog saya sebelumnya tahun 1873 pengelana asal Italia yang pernah berkunjung ke Makassar yang bernama Odoardo Beccari pernah memfoto orang Aborigin yang tinggal di Makassar hampir 300 tahun silam nenek moyang orang Makassar tiba di pantai utara benua Australia mendahului orang Eropa interaksi ini terjadi jauh sebelum kedatangan Kapten James Cook pada tahun 1770 yang diklaim sebagai penemu benua Australia di kalangan Aborigin orang-orang Makassar disebut dengan Makassar Nusa antara di masa lalu yang sempat berjaya dan kaya akan rempah-rempah pernah memainkan peran penting dalam membangun perekonomian dunia betapa hebat nenek moyang kita pada masa lalu kita sebagai generasi saat ini sebaiknya bangga dan menjadikan pencapaian nenek moyang kita di masa lalu menjadi penyemangat dan menjadi cerminan bahwa bangsa kita bisa sangat hebat bisa sangat maju dan berjaya tidak kalah dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia Terima kasih telah menonton